Pedagang daging sapi di Kota Sungai Penuh saat ini enggan menjual daging beku impor. Meski telah diberikan label halal, warga Kota Sungai Penuh tetap enggan membeli daging beku impor. Salah seorang pedagang daging sapi di pasar tradisional Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh, Daril mengatakan, meskipun daging beku impor diberikan label halal dan harga lebih murah dibandingkan daging segar lokal, warga Kota Sungai Penuh tetap enggan membeli daging impor tersebut. Diduga warga masih mempertanyakan kehalalan daging impor tersebut apakah disembeli dengan tata cara yang telah ditetapkan syariat Islam atau belum. Daril menambahkan, sebelumnya sejumlah pedagang daging telah mencoba menjual daging beku impor di pasar tradisional Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh, namun minat membeli sangat sedikit. Dan akhirnya kini para pedagang enggan menjual daging beku impor. Daging sapi di pasar tradisional Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh, Fendri Jek TV melaporkan.